Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Katria Desdrian M pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencetak label barcode menggunakan printer barcode wincode tipe C432 nah pada kesempatan hari ini juga saya akan memberikan informasi bagaimana caranya mencetak label menggunakan database Excel yang teman-teman miliki agar mempercepat proses pencetakan label pada produk-produk yang teman miliki baik bagaimana caranya yang pertama yang teman-teman butuhkan yaitu printernya yang pasti yang kedua aplikasi tambahan dari printer yaitu desainernya winlabel namanya teman-teman bisa download di wincode tag slash service kemudian pilih winlabel kemudian tekan tombol download setelah download teman-teman cukup dengan cukup menginstallnya kita coba install sini cukup klik next next terus ini di agree saja kita install tunggu sampai proses selesai sebelumnya pastikan driver printer teman-teman sudah terinstall teman-teman bisa download di sini juga yaitu di tab driver sesuaikan dengan versi yang teman-teman inginkan kemudian kalau sudah selesai untuk winlabelnya klik finish saja seperti itu nah setelah seletai proses penginstalan teman-teman bisa buka dengan memanggil di menu yaitu winlabel hidupkan printernya yang pasti nah setelah itu agar mempercepat proses pengeditan atau penginstalan saya menyarankan teman-teman download desain label yang ukuran 3315 yang tiga line dan dua line sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman teman-teman bisa download di www.mypandatm.com slash 3315 slash 3.blf .blf ini adalah file yang dibutuhkannya kemudian kita klik enter maka dia akan download jika memang membutuhkan yang dua line teman-teman cukup ganti dengan angka 3 ini dengan angka 2 nah seperti yang terlihat ketika ingin mendesainnya ulang teman-teman cukup klik dua kali saja pada file wlf-nya tunggu sampai terbuka nah seperti ini teman-teman inilah tampilan dari wlf-nya secara bawaan dia masih masih default sekali teman-teman bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan lalu langkah apa yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu kita masuk ke menu tools terlebih dahulu kemudian ada printer utility kita tunggu disini untuk di bagian printer media setting pastikan printer seleksinya sudah ke arah USB port yang terhubung dengan printer Wincode nah setelah selesai teman-teman bisa ambil statusnya ini settingan printer bawaannya secara driver dengan menekan tombol gate printer setting tunggu sampai selesai pastikan posisinya ada di tier paper dan thermal transfer printing untuk printing modenya kemudian klik lagi di status untuk status ini teman-teman klik gate status terus fungsinya untuk mengambil informasi tentang printer c342c ini lalu sebelumnya sebenarnya teman-teman diwajibkan untuk melakukan kalibrasi nah cara kalibrasinya teman-teman cukup tekan disini ini ada pilihan thermal transfer ini biarin aja cukup tekan auto calibration ini udah fungsinya untuk memposisikan kertas pada posisinya kalibrasi dari kertas kita coba setelah proses kalibrasi selesai teman-teman cukup balik lagi ke printer media setting tadi klik confirm setelah confirm close nah setelah ini selesai di close selanjutnya kita akan mendesain tampilannya yaitu tampilan tampilan labelnya mau seperti apa teman-teman bisa mengkustomisasinya sesuai dengan selera teman-teman secara bawah dia seperti ini teman-teman caranya cukup mudah di sini bisa teman-teman tambah manual yaitu dengan teks atau bisa edit ini dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri nah bagaimana caranya jika memang ingin mengambil data dari Excel nah sekalian saya akan ajarkan ke teman-teman caranya bagaimana mengeprint semua data barang kita yang ada di file Excel caranya seperti apa sebelumnya kita desain terlebih dahulu agar lebih menarik ini kita geser di sini geser ke sini saya coba tambahkan satu teks yaitu nama usaha saya teman-teman ya reaktor klik ok terus kita pilih model ini kita bisa putar teman-teman ring rotate flat kemudian kita bisa kecilkan menyesuaikan dengan ukuran kertasnya agar tidak lebar kemana-mana seperti ini ini agar agak tampak rapi sedikit ya teman-teman nah oke seperti ini kemudian teman-teman juga sebenarnya bisa menambahkan yang lainnya yaitu seperti contoh di sini ada barcode tapi dia model 2D seperti ini yang nantinya bisa dibikin atau bisa di scan oleh orang lain menggunakan handphone juga yang berisikan data tapi ini opsional sih sebenarnya hanya untuk memperindah saja mempercantik tampilan saja yang pasti untuk tampilan bisa teman-teman sesuaikan bukan untuk desainnya juga enggak terlalu ribet kalau menggunakan milen beli ini ya sangat-sangat simple sekali tinggal drag and drop seperti itu misalkan udah seperti ini teman-teman kita akan coba tambahkan database sebelumnya teman-teman harus memiliki file yang namanya file Excel teman-teman itu isi berisikan tentang data-data nama barang yang teman-teman miliki di sini saya sudah ada contoh di mana ada tiga kolom yaitu kode nama dan harga kemudian akan saya simpan sebagai data barang kita simpan oke setelah itu teman-teman balik ke bin label tadi teman-teman cukup mengintegrasikan database-nya di sini bisa klik database setup di sini add database di sini teman-teman bisa pilih jika kita memiliki database berupa Excel teman-teman cukup pilih Microsoft Excel nah disini kita pilih nama filenya teman-teman yang tadi yaitu data barang Satria setelah selesai klik next ini kita tambahkan ke sebelah kanan tertandai dan kita finish setelah finish kita klik ok ini untuk database sudah terkoneksi namun kita belum menempatkan posisi masing-masing sekarang kita akan tempatkan posisinya masing-masing dengan cara klik di bagian text yang ingin teman-teman edit contohnya ini adalah bagian nama maka saya akan klik kanan objek properties variable data kemudian klik data source kita klik database field di sini sudah terkoneksi teman-teman setelah selesai teman-teman cukup tentukan ini adalah kolom yang mana misalkan tadi adalah kolom nama baju kita klik nama baju kemudian kita klik ok setelah itu kita klik ok kebali nah maka namanya akan baju warna merah begitu juga dengan kode barcode nya teman-teman kode barcode bisa diklik objek properties juga variable data lagi script data lagi database field kita pilih yang kode karena memang barcode itu diambil dari kode barang seperti itu kita ok kembali lantas di ok lagi setelah itu kita klik lagi di bagian harga kita sesuaikan lagi di variable data kita tutupkan di harga nah begitu teman-teman caranya Nah untuk untuk akhir code biasanya sih memang bisa dipakai menggunakan kode database juga teman-teman kita pakai saja di kolom kode seperti ini biasanya ada misalkan ada aplikasi yang memang support dengan barcode QR code ini bisa digunakan juga kan bermanfaat seperti itu nah setelah proses ini selesai teman-teman teman-teman udah bisa nih eh mencetak label label yang sudah teman-teman desain ini ke printernya sebelum kita cetak kita klik dulu ke menu main kita klik print setup terlebih dahulu oh maaf tapi di klik di print disini pack copy maksudnya berapa kopian dari data barang tersebut eh ini saya buat satu sementara di sini karena ada tiga baris kita bikin tiga jadi per satu barang dia akan mendapat tiga baris setelah selesai kita cukup eh print tapi sebelumnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada database setup maksudnya teman-teman bisa memilih nih yang mana saja yang akan di print data barangnya misalkan mau oleh kita coba klik all kalau mau first only kita bisa pilih first only kalau kita memilih sesuai dengan dengan kita ketika saya pilih select record nah seperti ini setelah selesai kita coba klik print tunggu itu hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini tampilannya dia cukup rapi kan teman-teman teman-teman enggak perlu lagi capek-capek desain menggunakan yang lain dengan bawaan bin label ini sudah cukup rapi teman-teman bisa dilihat coba kita scan bagian-bagian barcode nya ya apakah dia sensitif atau tidak oke teman-teman cara ngetesnya saya coba praktekkan menggunakan visor ya teman-teman teman-teman bisa melihat di layar apakah kode ini bisa di scan kita coba menggunakan aplikasi yang sebelumnya pernah saya jelaskan yaitu kita sudah debugging sekarang kita coba menggunakan aplikasi yang sebelumnya pernah saya jelaskan yaitu pakai ekasir teman-teman kita coba apakah yang kita cetak tadi dia sensitif kalau dia sensitif berarti setting yang teman-teman sudah benar untuk kode barcode saran saya jangan terlalu banyak agar lebih sensitif teman-teman bisa mengikuti panduannya seperti kode barcode yang ada di barang-barang yang sudah ada barcode nya seperti aku dan lain-lain seperti itu lalu bagaimana kita coba setting terlebih dahulu sketser Oke sekarang ada di menu visor saya coba ini teman-teman ini kita coba saja untuk di data produknya kita tambahkan namanya baju misalkan nah disini ada tombol scan barcode teman-teman kita coba aja apakah dia sensitif maaf nah cukup sensitif ternyata teman-teman disini ada angka yang sudah diambil yaitu 005 dengan keterangan baju warna merah seperti itu nah ini udah bermanfaat sekali teman-teman untuk teman-teman yang memang membutuhkan label barcode yang memiliki data banyak tanpa aplikasi yang lain menggunakan main label ini teman-teman sudah bisa mencetak banyak sekali barcode untuk barang-barang yang teman-teman miliki untuk desainnya teman-teman bisa sesuaikan menggunakan label yang ukuran berapa kalau yang saya contohkan ini adalah ukuran 33x15 kalau teman-teman membutuhkan dengan ukuran yang lain teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri atau jika ingin lebih simpelnya lagi beli yang sesuai dengan template yang ada teman-temannya itu yang 3315 selain tiga dan juga 3315 selain dua seperti itu nah kita coba juga untuk kode qr-nya qr-qr nah ini ada qr teman-teman kita coba qr itu seharusnya sih berupa link ya cuman nggak papa kita coba ya dia muncul teman-teman seperti teman-teman lihat dia disitu udah ada angka 004 dimana menerangkan bahwa itu adalah kode barang kita ini sangat bermanfaat sekali teman-teman eh teman-teman bisa menggunakan printer ini untuk usaha teman-teman yang memang membutuhkan print label harganya nggak cukup mahal teman-teman bisa cek aja di shopee tokopedia seharga berapa harganya kisaran antara 2 jutaan teman-teman jika teman-teman memang membutuhkannya silahkan di order jika memang butuh bantuan saya teman-teman bisa kontak saya via Facebook atau via WA yang saya akan saya tuliskan di deskripsi bahasa akan bantu semaksimal mungkin atau teman-teman yang memang memiliki usaha di bidang aplikasi untuk mencetak barcode ini teman-teman juga bisa beli dengan saya karena saya menyediakan software yang memang buat khusus buat teman-teman yang memang memiliki usaha di bidang retail baby shop counter dan lain-lain harganya cukup terjangkau hanya sekitar 1.500.000 sampai 2.100.000 saja teman-teman fiturnya sudah cukup lengkap baik teman-teman itu adalah cara bagaimana membuat label barcode menggunakan aplikasi win label dan menggunakan printer barcode wincode tipe 4C432C nah itu mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman jika memang bermanfaat tolong di like di subscribe dan di komentari untuk video ini teman-teman nantikan video-video selanjutnya kita akan membahas banyak tentang aplikasi kasir ataupun aplikasi-aplikasi penunjang bisnis buat teman-teman semua dan aplikasi-aplikasi lainnya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih